Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Spekta-nya. Spekta bertanya. Pada kesempatan kali ini, SMA Budiwarman 2 Jakarta akan melaksanakan uji sidang karya tulis ilmiah untuk kelas 11. Dan pada kesempatan kali ini, kita dapat mewawancarai siswa-siswi yang sedang melakukan sidang karya tulis ilmiah. Perasan kan? Yuk ikuti sekseseruannya. Let's go! Pernahakan, nama saya Reksa Mustafa dari kelas 11.4. Nama aku Putukesya Natali dari kelas 11.1. Hai, nama aku Revanor Haliza Putri, aku dari 11.3. Buang Motakin Perdana dari kelas 11.2. Saya Widyata Matirta Marzuki dari kelas 11.4. Pembimbing saya itu Pak Erick Aprilianto. Nama guru pembimbing KTI saya itu adalah Pak Diki, itu guru PKN saya. Nama pembimbing aku Bu Isna. Kalau untuk saya sendiri, pembimbingnya Pak Getar Satya Partika. Saya Madam Citra, Setriana. Sebelum sidang kita mempersiapkan yang pertama jurnal-jurnal referensi ataupun buku-buku referensi untuk kita jadikan referensi tentunya. Dan kita juga mempersiapkan saat kita observasi ke desa Cibuntunya. Untuk mendapatkan beberapa hal-hal yang emang kita perlu dapatkan dari informasi lebih tepatnya di desa tersebut. Lelum sidang itu mungkin menyiapkan dengan belajar. Supaya nanti pasti sidang itu gak bakal susah dan juga bakal lancar juga pastinya. Cukup banyak ya. Pertama harus siapin mental dulu. Terus juga kita harus siapin jurnal kita, KTI-nya kita itu. Terus juga harus benar-benar banyak-benar yang harus disiapin. Itu kayak mental, terus juga jurnal kalian, terus juga laptop backup kalian. Untuk alat-alat yang digunakan, itu aja sih ya. Untuk sidang, terutama datanya sih yang harus diambil. Karena kalau gak data susah, terus juga harus mengambil-ngambil buku dari perpus. Kendala, kendalanya mungkin menurut saya terdapat miskomunikasi antara guru ataupun murid itu sendiri. Jadi menurut saya, harusnya mungkin lebih dikoordinasikan lagi agar muridnya juga tidak bingung informasi mana yang benar, informasi mana yang kurang benar. Kendalanya tuh yang pasti revisi-revisi terus dan yang pasti juga susah untuk kumpulin datanya karena kan harus faktual juga. Yang kendala aku sih karena aku ngambil temen situs, jadi di perpus itu gak ada buku tentang situs sejarah. Sekalipun ada itu gak terlalu nyambung sama tema yang aku pilih. Terus juga jurnal-jurnal online itu juga sedikit banget tentang situs. Jadi itu yang buat aku kendala bikin KT ini sih. Itu aja. Kendala saat penyusunan KT itu cara buat gimana kita ngolak-ngolak katanya lagi karena pasti kan cuma sedikit yang kita ambil dari buku dan dari datang-datangnya agak susah gitu sih. Itu sih sebenarnya. Rasaan saya yang pertama deg-degan karena saya juga gak ke urutan-urutan pertama banget. Jadi yang lain udah pada kepanggil, saya belum kepanggil itu bikin deg-degan sama sedikit apa ya, ada rasa gerget sih. Rasaannya tuh waktu nunggu KT itu yang pasti deg-degan karena kan kayak takut pertanyaannya kan susah. Terus juga nantinya pas itu tuh gampang kok, aman. Deg-degan aja sih. Pokoknya ya itulah, nervous-nervous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkan saya Muhammad Zain dari 11. Aku Anindia dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Nikita Dwi Pratwi, saya dari 11. Baik, nama saya Tarwinanda Bagus Nufail dari kelas 11. Guru pemimpin saya itu Pak Bucek Kawilarang. Guru pemimpin saya itu Ibu Sintia Gucishima. Guru pemimpin saya Budarud. Guru pemimpin saya itu Bapak Ilman. Perasaannya alhamdulillah senang banget karena bisa mengikuti sidang ini dan hasilnya lulus. Habis KT ini sih rasanya lega ya soalnya karena akhirnya semua kerja kerasnya udah selesai. Terus tinggal tunggu hasil sidang aja. Perasaannya setelah sidang KT ini senang. Mungkin pelong yang ditunggu-tunggu akhirnya udah selesai. Perasaannya cemas ya. Karena kan jurnal saya kan belum siap buat dipublikasi jadi harus ada revisi lagi. Banyak yang direvisi. Percaya diri sekali saya. Yang ngeliat respon dari penguji saya sih sepertinya hasilnya lumayan bagus. Semoga aja sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalau percaya diri mungkin percaya diri. Tapi karena ada revisi jadinya percaya dirinya nggak terlalu banyak. Tidak terlalu sih. Kesan saya ya sangat senang sekali bisa mengikuti KT ini. Saran untuk tahun depan semoga adik-adik bisa mengikuti KTI. Yang penting yaitu menjelaskan secara jelas dan sejujur-jujur ya. Buat tahun ini KTI-nya Alhamdulillah lancar. Dan untuk yang kedepannya semoga kalian juga lancar KTI-nya. Dan siap-siap menghadapi penguji yang killer. Pesannya mungkin saya senang ya. Karena mendapat pengalaman baru untuk menulis karya tulis ilmiah ini. Dan pesannya semoga di tahun depan informasi yang didapatkan dari sana lebih banyak. Dan juga waktu pengerjaannya lebih lama. Kesan tahun ini sebenarnya agak berasa buru-buru. Pengerjaan jurnal penelitian. Terus pesan buat tahun mendatang. Semoga angkatan selanjutnya ngerjain KTI-nya dikasih deadline-nya gak cuma sebulan. Saya menggunakan dari berbagai sumber dari jurnal di internet. Yang sumber itu udah pasti dan juga dari purpose sekolah. Ya karena selain dari sumber-sumber yang udah ada di desa wisata Cibutu. Ada juga sumber-sumber kayak dari jurnal, tesis dan sebagainya. Nah tentu itu iya karena kita melihat dari jurnal-jurnal atau artikel yang ada di Google. Ada, ada banyak. Saya juga pakai jurnal-jurnal dari buku juga. Bukunya juga gak cuma dari buku tentang bambu. Ada juga buku-buku lain buat referensi aja sih dalam penyusunan jurnal. Oke baik, perkenalkan nama saya Risha Ayulandari. Biasanya dipanggil Bu Ica. Saya ngajar matematika di kelas 11 sama kelas 12. Oke, nama saya Diki Anugra Pratama. Saya menguji, sebenarnya semua kelas diuji. Cuman ada beberapa anak yang dipilih untuk diujikan. Kalau untuk saya per kelas itu 2-5 orang per kelasnya yang dapat. Nah itu juga atas pertimbangan-pertimbangan yang dibuat atau didiskusikan oleh penguji yang lain. Karena kan biarin harus sesuai forsinya gitu. Biarin tepat yang mana yang misalnya memang sebentar dapatnya, yang mana yang lama. Jadi disesuaikan dengan waktunya. Saya penguji dari 11-1 sampai dengan 11-6. Kendala sih kalau untuk mengujinya enggak. Cuman mungkin kendalanya pada peserta didiknya mungkin ya. Mungkin karena takut terlebih dahulu. Jadi ketika ditanyakan saat ujian, mereka jawabnya malah kemana. Tidak sesuai. Padahal seharusnya mereka bisa menguasai itu. Mungkin dari mentalnya saja sih yang kurang siap. Tapi untuk penyajiannya, untuk kendalanya tersendiri. Kalau untuk di sidangnya, di ujiannya tidak ada sih. Cuman yang kayak yang tadi aja dari beberapa yang memang belum siap. Tapi untuk keseluruhannya, mereka sudah cukup baik dalam menyelesaikan KT ini. Kalau dari saya sendiri tidak ada kendala sama sekali. Karena memang saya sudah mengikuti rules yang disediakan sama sekolah. Karena kalau dari penguji sendiri, harus mengikuti tata tertib yang sudah diberikan. Dari segi pedoman, dari segi mereka presentasi, dari segi pertanyaan jawab sama dengan siswa. Perasaan campur aduk sih, dibilang seneng-seneng. Karena kan semakin dekat sama peserta didik. Terus juga sama mereka jadi banyak interaksi. Terus juga jadi kita sering ada tukar pikiran juga. Jadi di sini saya nguji gak cuman saya yang sebagai yang ngomentarin doang. Tapi kita bisa saling sharing. Makanya di situ saya senang. Selain itu, yang saya rasain itu kadang saya ngerasa kurang anak-anak gitu. Atau si peserta yang nulis ini kurang antusias biasanya dalam menulis. Jadi baru akhir-akhir misalnya mau mendekati. Jadi bukan dari awal. Makanya paling saya agak mungkin bukan bete sih. Lebih terpacak kok gak dipersiapkan dari sebelumnya jauh-jauh hari gitu. Karena kan memang banyaknya bludak di akhir-akhir. Nah itu campur aduknya gitu capek jadinya kan. Jadi mereka juga nguras waktu. Nah itu yang dirasain. Perasaan saya sangat bangga ya. Karena dari beberapa anak dari kelas 11. Sendiri itu bisa memenuhi kriterianya. Dan untuk yang anak-anak yang belum memenuhi kriterianya sendiri. Bisa lebih semangat lagi buat ke depan. Manfaatnya banyak kasih. Yang pertama mereka pasti tahu cara nanti menulis. Nah disini kan menggunakan artikel ya. Jadi nanti persiapan mereka untuk dijenjang selanjutnya itu bakal kepake banget manfaatnya. Yang kedua mereka jadi tahu loh yang diteliti itu bukan hanya sekedar diteliti. Tapi bisa mereka maknain. Jadi mereka bisa mengungkapkan gagasannya, mengungkapkan pola pikirnya di dalam tulisan. Nah terus selanjutnya juga kalau manfaat tersendiri. Jadi mereka tahu disiplin dalam waktu. Kayak misalnya kan dikasih tenggang waktu harus selesai. Nah dari penulisan ini kan mereka harus tanggung jawab kan. Jadi disiplin dalam waktunya. Terus manfaat yang lainnya juga mereka itu jadi lebih kayak oh gini ya bu ya. Oh seru ya ternyata. Kadang ada yang kayak gitu ya. Walaupun emang ada beberapa yang memang merasa mungkin capek ya. Karena memang kuncinya disitu sih. Kuncinya serunya disitu. Karena kalau misalnya mereka semakin mau tahu. Pasti mereka bakal cari-cari itu apa. Nah itu yang menjadi makna dari si penulisan KT ini. Manfaatnya itu ya gimana cara mereka mengungkapkan gagasan melalui tulisan. Manfaatnya ini sangat bermanfaat banget. Karena supaya ini latihan kecil dari mereka. Supaya nanti ketika pas di kuliah di universitas. Itu terbiasa menghadapi dengan dosen penguji yang lumayan luar biasa. Karena dari sekarang sudah diajarin yang sangat luar biasa. Saya Ilman Ezemora. Saya mengajar prakarya. Dan kebetulan saya ketua pelaksana kegiatan Study Trip kelas 11. Angkatan atau tahun ajaran 2023-2024. Tema kegiatan Study Trip tahun ini adalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Budaya di Desa Wisata Cibuntu Untuk siswa SMA Budiwarman II Jakarta. Kalau ditanya tentang kendala mungkin hanya sekedar ide dan gagasan. Ide dan gagasan ini yang membuat kita sedikit terkendala. Karena pemilihan tempat bagaimana yang cocok untuk anak-anak atau siswa-siswi SMA Budiwarman II melakukan penelitian. Terus kegiatan Study Trip sampai pembuatan karya tulis ilmiah. Seperti itu. Oh kalau misalkan untuk KTI itu manfaatnya untuk penulis pertama. Untuk siswa dan siswi SMA Budiwarman II itu pembiasaan. Pembiasaan mereka menulis karya tulis ilmiah. Sehingga nanti ketika mereka melanjutkan pendidikan. Mereka sudah terbiasa dengan tugas atau dengan karya yang memang bersifat amat sangat ilmiah. Yang diambil dari observasi-observasi di dalam kehidupan. Kalau untuk pembaca atau nanti penikmat KTI atau adik-adik kelas yang nanti akan menggunakan hasil karya KTI kakak-kakaknya. Itu adalah acuan atau patokan. Agar mereka termotivasi bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini amat sangat menarik. Dari pengerjaannya hingga hasil yang dimunculkan nanti di perpustakaan. Saya Dr. Andai Negus Romadi, Wakil Kulikulum di SMA Budiwarman II, Jakarta. Dihadakannya tujuan KTI seperti di tahun-tahun sebelumnya adalah untuk melatih para siswa mengembangkan ekspresi pikirannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Yaitu seperti miniskripsi agar mereka tahu tahap-tahap, tahu-tahu cara-cara dan metode dengan penulisan karya tulis ilmiah yang baik. Kegiatan KTI tahun ini seperti yang sudah dilaksanakan adalah satu. Pertama, kita harus menghadapi observasi. Observasi ke suatu tempat di mana tujuan yang pada tahun ini adalah di Sajibuntu yang terletak di Guningan, di Kagu Bung Cermai. Kita pernah ke sana tahun 2018. Jadi ini tahun yang kedua untuk melaksanakan KTI di sana, karena menurut saya tempatnya itu sangat mendukung dengan letak geografis pegunungan di mana terdapat sawah-sawah, terdapat perkebunan, di sana juga ada peternakan, kemudian ada peninggalan atau situs-situs yang mencerminkan budaya masyarakat di Jibuntu, terutama budaya Sunda. Di mana itu dapat kita eksplorasi untuk menjadikan suatu sumber karya tulis bagi anak-anak. Harus, harus dilanjutkan, harus berkesinambungan, karena apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kalian yang dulu dengan KTI tahun 2018 itu ke Cibuntu. Itu juga dilakukan observasi, kemudian dilakukan juga penulisan-penulisan dengan beberapa metode-metode yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak. Karena kalau putus, nanti kita tidak akan menyambung dari apa yang sudah kita lakukan dengan baik. Dengan adanya KTI ini tentu kan anak-anak jadi tahu, oh ternyata menulis dengan karya tulis I5 itu beda ya dengan mengarang biasa. Karena di situ ada beberapa step-step yang harus diikuti, dari daftar visi, tata penantang, tata peluang, kemudian tujuan target, kemudian ada metode apa yang dipakai, apakah observasi, apakah wawancara, apakah langsung dengan menara sumber dan sebagainya. Itu semua menjadikan pengalaman untuk bekal mereka nanti jika kuliah di PTN maupun BTS. Untuk kan di sana akan lebih luas lagi dalam membuat karya tulis ilmu, baik itu melaksanakan tugas-tugas seharian di kampus maupun untuk membuat skripsi. Jadi anak-anak sudah tidak kaget lagi, oh ini sudah dapat loh di SMA. Nah itulah kelebihan dari KTI di SMA Budiwarman. Mungkin tidak diterapkan di sekolah lain, namun kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nama saya Ohairul Arjuna, saya adalah pustakaan SMA Budiwarman 2, Jakarta. Ya tentu perpustakaan menyediakan buku-buku terkait dengan jurnal ilmiah untuk tahun 2024. Terus tahun ini kita menyediakan buku-buku peternakan dan juga tumbuhan khususnya bambu. Untuk kunjungan perpustakaan di tahun ini mengalami peningkatan hampir dua kali lipat. Itu dikarenakan siswa wajib meminjam buku referensi perpustakaan untuk mendukung penulisan jurnal ilmiah. Ya untuk anak-anak kelas 11, tahun ini kalian mendapatkan program jurnal ilmiah. Semoga dengan ini kalian semakin giat untuk membaca buku dan juga terlatih untuk menulis tulisan ilmiah. Oke, jadi itu dia acara sidang kairat tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh SMA Budiwarman 2, Jakarta. Gimana nih program kerja yang ada di SMA Budiwarman 2, Jakarta? Menarik bukan? Penasaran kan konten-konten apa lagi yang ada di SMA Budiwarman 2, Jakarta? Oke, jadi segitu saja spekannya pada kali ini. Sampai jumpa pada konten spekannya selanjutnya. See ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.